Menganalisis Kaedah Kebahasaan Teks Proposal Untuk menganalisis kaedah kebahasaan teks proposal, kita dapat memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Kaedah Tata Bahasa, perlu diperhatikan apakah tata bahasa yang digunakan dalam teks proposal sudah sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini meliputi penggunaan tata bahasa dalam kalimat, penggunaan kata ganti, pemilihan kata yang tepat, serta penggunaan tanda baca. 2. Kaedah Ejaan, perlu diperhatikan apakah ejaan kata-kata dalam teks proposal sudah benar dan sesuai dengan kaedah ejaan yang berlaku. 3. Kaedah Keterbacaan, perlu diperhatikan apakah teks proposal mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Hal ini meliputi penggunaan kalimat yang singkat dan jelas, penggunaan struktur kalimat yang tepat, serta penggunaan tanda baca yang tepat. 4. Kaedah Ketepatan Istilah, perlu diperhatikan apakah istilah-istilah yang digunakan dalam teks proposal sudah tepat dan sesuai dengan konteks yang dibahas dalam proposal. Hal ini akan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan tujuan proposal. 5. Kaedah Kebaku-bakuan Bahasa, perlu diperhatikan apakah bahasa yang digunakan dalam teks proposal terlalu kaku dan formal atau terlalu santai dan informal. Bahasa yang terlalu kaku dan formal dapat membuat pembaca sulit memahami maksud dan tujuan proposal, sedangkan bahasa yang terlalu santai dan informal dapat mengurangi kredibilitas dan kesan profesional dari proposal. 6. Kaedah Kehematan Bahasa, perlu diperhatikan apakah teks proposal sudah menggunakan bahasa yang tepat dan efisien. Hal ini meliputi penggunaan kata yang tepat dan singkat, penghilangan kata-kata yang tidak perlu, serta penggunaan sinonim yang tepat untuk menghindari pengulangan kata yang berlebihan. Dengan memperhatikan kaedah-kaedah kebahasaan tersebut, kita dapat mengevaluasi kualitas bahasa dalam teks proposal dan memastikan bahwa proposal tersebut mudah dipahami, kredibel, dan profesional. Terima kasih telah menonton!